Terkenal anggaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM Njeni Iki Juransiki, Manukwari Selatan, terpaksa meminjam gedung SD Impres 37 Ransiki. Proses PKBM peserta ujian keseteraan paket hanya berlangsung 3 kali dalam 1 minggu, yang dimulai siang hari usai berakhirnya jam sekolah formal. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, Njeni Iki Juransiki merupakan satu-satunya PKBM yang ada di Kabupaten Manukwari Selatan, tepatnya di Ransiki. Nama PKBM Njeni Iki Juransiki sendiri diambil dari bahasa Hatam suku Arfak yang berarti kita membangun. Berdiri pada tahun 2014 lalu, PKBM ini setiap tahunnya mengirim peserta ujian keseteraan paket A, B, dan paket C ke PKBM Doreri, Kabupaten Manukwari. Namun di tahun 2018, PKBM Njeni Iki Juransiki akhirnya mampu menyelenggarakan ujian secara mandiri dengan menggunakan gedung SD Impres 37 Ransiki. Hal tersebut diakui Ketua PKBM Njeni Iki Juransiki, Eduard Kawai, lantaran pihaknya terkendala dengan anggaran sehingga terpaksa meminjam gedung sekolah yang ada. Aktivitas belajar mengajar di PKBM Njeni Iki Juransiki ditunjang dengan 25 tutor yang berasal dari guru-guru DSD hingga SMA yang ada di Ransiki untuk mengajar siswa paket A, paket B, dan paket C. Sedangkan dana operasional yang digunakan dalam penyelenggaraan PKBM dan pembayaran gaji para tutor hanya berasal dari siswa yang dipungut sebesar Rp250.000 untuk paket A, sedangkan paket B dan C sebesar Rp350.000 per semester. Selain terkendala anggaran dan sarana-pasarana, Eduard mengaku terkendala dengan transportasi untuk menjangkau siswanya yang berada di Orasbari hingga Mumi Baren. Jadi kami dari PKBM mungkin selama proses belajar mengajar ini pertama yang kita hadapi, yang masalah-masalah yang kita hadapi atau gendala-gendala yang kita hadapi itu pertama mungkin sarana, sarana-pasarana. Jadung yang berikut mungkin kurang adanya dana. Kurang adanya dana ini maksudnya mungkin kita bisa belanja atika, mungkin kita bayar tutor, guru yang sementara ini membantu kita untuk menjalankan proses belajar mengajar. Nah itu yang mungkin gendala yang berikut transportasi untuk kita, karena masalah transportasi ini kita jangka dari Oransbari sampai di Mumi Baren. Nah jadi dari distrik Oransbari sampai Mumi Baren ini kan membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, terus transportasi yang sangat dibutuhkan. Untuk itu pihaknya tengah mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Manukari Selatan agar memberikan bantuan dana guna pembangunan sarana dan pasarana gedung PKBM Njeni Ikeju. Edward berharap usulan tersebut dapat dijawab pemerintah daerah karena kehadiran PKBM untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang putus sekolah sehingga bisa melanjutkan pendidikan yang diinginkan. Ya, pinjam SD IMPRES 37. Kalau gedung sendiri belum ada? Ya, belum ada. Sementara ini masih kami mengusulkan itu ke Dinas Pendidikan. Kalau untuk penduduk, ini ada ketika di sini? Kalau di sini ada 25. 25 tutor terbagi dalam paket A, B, dan C. Datang atau hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kampung Kabupaten Manukari Selatan ini untuk memberikan keringan atau memberikan jalan keluar solusi untuk kami punya masyarakat yang putus sekolah atau dia melanjutkan pendidikan ke formal tapi mungkin menyangkut usia atau berkeluarga di tengah jalan atau di masa sekolah akhirnya dia mau kembali ke sekolah tidak bisa karena aturan dan usia akhirnya lembaga PKBM ini dia membantu untuk mendorong mereka untuk bisa mendapat pengetahuan atau menyembah ilmu di sini. Saat ini jumlah siswa PKBM Nyuni Ikiju sebanyak 181 orang yang terdiri dari paket A 27 siswa, paket B 55 siswa, dan paket C 99 siswa. Selain mengelenggarakan ujian kesetaraan paket A, B, dan C, PKBM Nyuni Ikiju Ransiki juga membuka kelas keaksaraan dasar. Dari Manukwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan.